Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Terima kasih saudara Aba Anu dimana saja berada Di sempatan hari ini Aba mau ngebolang ke hutan Cari yang unik-unik Seperti buah-buahan atau buah yang unik ya Atau jenis-jenis yang lain Dari kesempatan hari ini Ada di hutan ini Dalam rangka kita mencari yang unik-unik Ini ternyata ada salak ya Salak liar ini Mungkin di hutan ini ada salak Apakah dibawa oleh apa ya Ternyata disini ada salak ini Kita ambil salah satu Berangkali apakah ini rasanya manis atau pahitnya Atau mungkin ini namanya juga di hutan ya Termasuk ada buahnya juga Biasanya di hutan tidak ada buahnya Alhamdulillah ini ada buahnya ya Kita nanti coba Apakah kesat ya mungkin agak kesat ini ya Karena ini belum begitu matang ya Belum begitu matang Karena kita ingin coba saja Ternyata di hutan pun Ini belum dimakan oleh binatang yang lain ya Mesti ada buahnya Salak Nah kita Bukan tanam dari kebunnya Ini mah jadi salak Ini sendiri ya Keluarnya sendiri gitu Keluarnya sendiri di hutan Liar ini Di hutan liar gitu ya Bukan di kebun yang dirawat gitu Bukan ini mungkin dibawa oleh Musang Apa apa ya Bijinya mungkin jatuh disini Atau ada orang makan dulu Makan bawa salak ke hutan Dia empar disini Atau airnya jadi ya gitu Apa Tumbuh gitu ya Tumbuh gitu Dengan suburnya Disini di hutan ini gitu ya Terus kita lagi Berjalan lagi ini Kita cari yang Unik-unik ya Mudah-mudahan Kita dapat sesuatu yang Mangfaat Sudara bahano di luar sana gitu ya Barangkali gitu Kita senang dengan Sajian-sajian yang diwedar oleh Abah gitu ya Dalam Membolang ini Kita cari sesuatu yang Apa yang unik-uniknya Ini termasuk juga Abah unik ya Cuman ini tidak ada Ininya Tidak ada buahnya ya gitu Nanti kita cari yang ada buahnya Barangkali ini Kita bisa di Apa Dimakan gitu Buahnya ya Nah kita ini ada Dalam lagi kita masuk Ke Lebih dalam lagi Ke Kebun lagi ya Atau ke hutan lagi Ngebolang lagi Kita cari yang Apa Ada apa di depan sana Kita belum tahu ini Kita Ya Senanglah Daripada kita Ini mending kita Ke hutan ya Kita ngebolang Barangkali ada sesuatu yang Yang unik Atau yang Bisa dimanfaatkan oleh kita ya Bisa dimakan Atau didiat ya Gitu Atau dipandang gitu Mudah-mudahan kita Bisa Dapat Atau bisa nemu gitu Apa yang kita Inginkan gitu ya Sedaraku Abah Ano Dimana saja berada Semoga Semuanya dalam Ada lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya Dibagi kesehatan Lahir Batin Tambah rezekinya ya Walaupun Ada dimana saja Kita sempatkan Lihat ini Kliklah Video Abah Ano ini Gitu ya Siapa tahu Ada Mangkatnya Untuk hiburan Gitu ya Nah ini juga Termasuk Apa ini ya Gitu Kalau disini Apa namanya Marasi ya Itu kalau Tempat Abah ya Marasi Ya Nggak tahu Kalau di tempat Saudara-saudara Disana Apa namanya ya Mungkin Setiap Daerah Lain-lain Namanya ya Ada bilang Marasi Disini ada bilang Parasi Ya Ada bilang Ini gitu Apa namanya Bisa Dimakan ya Ini Ini kalau dimakan Ini rasanya Manis gitu ya Kalau sudah matang Ini manis Kan ada dua jenis ini Marasi ini Ada dua jenis Ada yang besar Ada yang kecil ya Ini yang kecil Termasuk ini yang putih Kalau yang besar Agak merah Seperti Bawang Seperti berambang Seperti bawang merah Bisa putih juga Kalau Kalau disini Ada parasi bawang Dan ada parasi putih Yang parasi bawang Itu yang besar-besar Agak seperti Bawang merah Warnanya Ini kan putih Karena kita dapat Yang putih ini Kita Kita coba Coba nanti kita makan Siapa tahu Kita nanti Gimana rasanya Ini kan kita Baru ambil aja Ini sebagian kita ambil Nanti kumpulkan Dimana kita istirahat Nanti kita Bisa Kita makan Bisa kita makan Kita coba Apa ini Ininya Dulu Waktu Waktu kecil juga Pernah ya Makan ini Buah marasi ini Atau parasi ini Kalau tempat abah Namanya ini Tidak tahu di tempat saudara-saudara Apa namanya ya Nah Ini bisa Kalau kita habis makan ini Kita Minum pun Rasanya manis Apalagi Kita makan yang Asam-asam juga Terasa manis ya Terasa manis gitu Ini pakai Marasi ini gitu Ya mudah-mudahan Saudara Disana Ada yang tahu ini ya Begitu Ada yang tahu Apa ini Apakah ini Marasi ya Begitu Ada Mudah-mudahan Nanti Bisa Kita Dimanfaatkan Dan bisa Ditulis di kolom komentar ya Pengalaman Pengalaman Saudara-saudara Ku Dimana saja berada Siapa tahu Sama Pengalaman Seperti abah dulu ya Waktu kecil ya Sekarang juga Teringat ya Wah Senang juga Nah ini Pucuk ini ya Pucuk Apa namanya Pucuk Kecembang ya Kalau di tempat abah namanya Kecembang ya Ini Nah kita coba Ambil yang Ini Ambil yang Marasinya Kita coba Kita nanti kita makan Coba ya Kita nanti kita makan Kita ambil dulu Kita makan dengan Kecembang Kecembang ini kan Asem ya Pucuk Kecembang Kalau di tempat abah namanya Pucuk Kecembang Gak tahu Kalau di tempat Saudara-saudaraku Di sana Apa namanya ini Ini namanya Nah ini Setiapkan kita Pucuk Kecembang Istirahat abah nih Abah makan ini Wah manis sekali ya Mantap ini Mantap ini Manis sekali Ini Rasanya manis sekali Yang tadi kita udah ambil Kita kumpulin Nah sekarang istirahat Abah lagi makan nih Mantap juga ini ya Manis Manis ya Nah manis ini Kita coba juga dengan Pucuk Kecembang ya Ingat waktu abah kecil Umur Umur 8 tahunnya dulu Apa Nah ini Wah asem ini Wah manis juga nih Mantap juga ini Padahal asem ini ya Setelah makan Marasi atau operasi Wah terasa manis ini Mantap ini Gitu Mantap sekali ya Gitu Terasa gak ada asemnya nih Nah kita coba dengan Air minum ya Dengan minum ini Kita doa Kita ambil lagi Karena biar sudah Ambil asem Kita ambil lagi Untuk sekalian Kita minum ya Apakah manis juga Rasanya Wah Alhamdulillah Ya Rabbil Amin Sambil kita Aus ya Habis jalan jauh Kita istirahat Manggal Makan Marasi Atau operasi Alhamdulillah Terasa manis ya Air yang tanya tawar pun Terasa manis Gitu ya Mudah-mudahan Dengan wadaran sikat Marasi Ini Kedua tempat apa Mungkin tempat saudara itu Apa Muna-muna Dan manfaatnya Kurang dan lebihnya Abah mohon maaf Ditutup Kauai salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 . Terima kasih.